Jangan lupa subscribe youtube channel Ajenis Oficial dan nyalakan lonceng notifikasinya Pemirsa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Rumah Sakit Umum Tungkusik Ditiro akan membuat inovasi pendaftaran pasien secara online Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat saat berobat dan tidak perlu mengantri Karena semua bisa diakses melalui online Menenggapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tungkusik Ditiro Sigli Pihak Rumah Sakit mencoba melakukan inovasi baru dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat Salah satunya program registrasi pasien yang berobat di rumah sakit tersebut Kedepan bisa dilakukan secara online Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Rumah Sakit Tungkusik Ditiro Yaitu Dr. Ihsan didampingi oleh Wakil Direktur Muhammad Nur Menurut Dr. Ihsan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ke depan terus ditingkatkan Agar masyarakat terlayani dengan baik dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengantri saat berobat Dengan hadirnya inovasi tersebut masyarakat semakin mudah untuk berobat dipoli sesuai riwayat penyakit Kemudian dokter juga bisa mempersiapkan segala kebutuhan sesuai penyakit pasien Yang datang berobat ke rumah sakit itu Di sisi lain semua informasi juga bisa diakses secara online oleh masyarakat Nantinya setiap masyarakat yang berobat juga bisa memilih dokter untuk menangani penyakit yang dialami masing-masing Kita telah dan akan terus berusaha untuk memanfaatkan proses teknologi informasi untuk dalam hal pelayanan Kita akan segera melunching proses registrasi online terhadap masyarakat Jadi masyarakat nantinya diharapkan sebelum mengakses pelayanan ke rumah sakit Dapat melakukan proses registrasi secara online Ini akan jauh lebih memudahkan bagi masyarakat dan untuk kepastian pelayanan yang didapatkan Di dalam registrasi online tersebut masyarakat akan dapat memilih dengan layanan apa yang ingin dia dapatkan Apakah kemudian poli, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah dan yang lainnya Bahkan masyarakat bisa melakukan atau memilih dengan dokter siapa masyarakat akan memilih Dokter Iksan menambahkan peningkatan pelayanan juga dilakukan pada semua unsur untuk mensinkronisasi keseluruhan sistem agar memudahkan pasien Hasil pemeriksaan dokter nantinya juga terhubung dengan apotik Sehingga pelayanan terhadap obat-obatan juga memudahkan dan tidak terbelit-belit Dari Kabupaten Pd, Tim Liputan melaporkan Terima kasih